Intro Pengirsa Wakil Ketua JPRD Banjarmasin menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tingkat kecamatan yang diselenggarakan di kantor kecamatan Banjarmasin Tengang, Jalan Pulau Laut Banjarmasin mulai beisukan selasa 9 Februari 2021. Wakil Ketua JPRD Banjarmasin Matnur Ali F. turut menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tingkat kecamatan yang diselenggarakan di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah, Jalan Pulau Laut Banjarmasin mulai beisukan selasa 9 Februari 2021. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Balit Bangda, PUPR, Lura, serta perwakilan Polsek, serta Koramil Banjarmasin Tengah. Keluhan yang hampir sama disampaikan perwakilan warga adalah terkait dengan masalah drainase, termasuk mengenai adanya bangunan yang berdiri di atas bantaran sungai. Sungai Kecapulir, mungkin Bapak Pak Jalan juga pernah ke situ, Bapak Lihat sampai kami menghancurkan satu buah visi olah, sama macam-macamannya, sekarang ini sungainya itu penuh dengan macam-macam lah isinya di situ. Jadi kami akan jadi, apa, kita perlu percihan atau kalau bisa, siring, sungai Kecapulir itu puja ke kelain luar. Sungai itu, sekarang ditempatkan oleh rumah-rumah melambah dapur dan lain sebagainya kan. Jadi itu bagaimana, saya mohon kalau bisa, seperti tahun-tahun dulu Pak, dari sampel BP kan pernah melihat rumah-rumah yang bangun baru-baru itu bisa ada izinnya atau tidak ada. Sekarang ada lagi sampai BP turut ke dalam itu, Pak. Kalau bisa, rupiah BP turut ke kampung-kampung, melihat rumah bangun baru-baru, apa ada izinnya atau tidak ada, jadi bisa dilaporkan itu. Kalau kami masyarakat untuk melaporkan itu, jelong banjar bisa mengubah, tetap mengubah, tetap mengubah. Jadi itu juga, kalau kami, demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninggian Jalan, Pembersihan Drenase, terlalu diperhentaskan dari RT, apa namanya, Gangga Suratung dan RT, Gangga Rho, ID 6. Kemudian, ada sedikit Pak Cangok dan Pak Watali, pesan sponsor, kalau beliau tidak dapat hadir karena tugas, di Jalan, apa namanya, Sulawesi, itu ada langgar rumah mandi itu, itu, bahasa terus, bila nyatakan, nah mohon, jangan sampai menghidupu, orang bersolah, ya pasti solusinya, gitu. Kemudian, RT 16.30, ada tipnya di belakang material, supaya, apa namanya, bisa diindaklanjutin. Mungkin itu yang dapat bersebutkan, saya membuat maaf. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Mat Nur Ali F, Muayadita Kuni Prima TV, menyambut baik, dengan banyak usulan warga terkait, dengan pembenahan rainase, maupun bangunan yang berdiri di atas aliran banyu. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, bila apa namanya telah diusulkan warga ini adalah suatu bukti, bila kesadaran warga sudah cukup tinggi, agar bencana banjir kada terulang lagi. Mat Nur Ali F pun meminta penegak perda, atau Satpol PP, untuk lebih sering lagi berpatroli, dan melakukan sosialisasi, supaya tidak ada lagi bangunan yang berdiri di atas bantaran sungai, maupun rainase. Warga kata yang sudah dibongkar, berdiri lagi di sungai-sungai itu. Jadi inilah saya rasa mungkin kita kembali di tahun 85-86 ya, sebelum tahun 90, bahwa bangunan-bangunan itu semuanya tanpa izin harus dianukan. Nah sekarang kan mereka ini, dengan adanya seolah pembiaran lah, seperti pemerintah kota mungkin belum terpantau, sehingga tidak sempat tereksursi loh, dia ada seenaknya ini. Nah ini perannya pemerintah nanti akan memperkuat lagi, perannya Satpol PP, ketika dia membangun dulu, kalau ada bangunan itu Satpol PP itu jalan, ditegur. Ini ada izinnya bangga, aduh ini udah ada ngeboah, nanti kita kembalikan lagi lah. Jamat Banjarmasin Tengah Dianur menyatakan, warga mengharapkan Renase untuk menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan kota mendatang. Terkait dengan bangunan yang berdiri dan menghalangi arus sungai, menurut Dianur, pihaknya melakukan pengawasan dengan melibatkan Satpol PP hingga perwakilan TNI Wan Polri. Kalau kaitan dengan bangunan-bangunan yang ada di di Pembangunan Pembangunan Setengah, ya memang ada beberapa ya di sungai-sungai kita yang memang tutup-tutup. Dan itu orang, salah satu itu tadi, mereka mendirikan bangunan tanpa setelah tohon kita dan sekarang loran-loran sudah kita memintakan pendata itu. Adakan pendataan, sungai-sungai yang mana yang perlu kita normalisasi nanti. di pendataan, kemudian setelah itu lagi ada proses mungkin pemanggilan atau itu timbawan kepada mereka untuk secara sekalianlah membongkang bangunan itu. Tapi mungkin akan bertindak berlanjut terus nanti sepanjangnya. Itu sudah kita lakukan tapi tetap aja mereka tidak mau tentu akan ada tindakan-tindakan lain yang mau. Supaya kita untuk menormalkan kembali sungai-sungai yang ada di Pembangunan Setengah. Peran dari Satwa PP dibatkan sampai di mana? Tentu saja. Tetap kita libatkan karena itu mereka kan pengawal penduduk kita ya, pengawal penduduk kita termasuk juga kaitan dengan sanksi dan juga kita kerjasama dengan negankan dari tiga pilar di kecamatan yang dipercaya. Terima kasih. Terima kasih.